Dekuasa ini banyak teori dan hipotesa dari penelitian-penelitian doktoran yang semakin membuka pengetahuan kita untuk dapat menentukan jenis kelamin calon bayi. Disebutkan ada beberapa cara yang dapat membantu menentukan jenis kelamin untuk calon bayi kita. Untuk lebih mudahnya, mari kita bahas satu per satu berikut ini. Faktor berikutnya yang diakini dapat berperan menentukan jenis kelamin calon bayi adalah saat bertemunya sel telur dan sel sperma. Dari penelitian yang sama di Universitas Mastri, disebutkan saat bertemunya sel telur dan sel sperma yang terjadi sebelum proses ovulasi, memberikan kesempatan lebih besar untuk memiliki calon bayi berjenis kelamin perempuan. Sementara pertemuan sel telur dan sel sperma yang terjadi pada saat ovulasi, besar kemungkinan calon bayi yang dihasilkan berjenis kelamin laki-laki. Pertama, faktor yang berperan dalam menentukan jenis kelamin calon bayi adalah menu makanan ibu. Ada teori yang lahir dari penelitian yang dilakukan oleh Departemen Genetika dan Sel Biologi di Universitas Mastri Belanda pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa dengan asupan nutrisi rendah garam dan tinggi kalsium, dapat meningkatkan potensi kelahiran bayi berjenis kelamin perempuan. Sebaliknya, untuk memperbesar kesempatan mendapatkan bayi laki-laki, beberapa penelitian lainnya menyarankan ayah untuk mengkonsumsi makanan tinggi protein hewani, seperti daging sapi rendah lemak, ikan, ayam, susu, dan telur. Jenis kelamin calon bayi ditentukan oleh kromosom seks, di mana kromosom seks untuk bayi perempuan, XX, dan kromosom seks untuk bayi laki-laki, XY. Pada prinsipnya, sel sperma terdiri dari dua jenis kromosom, yakni kromosom X dan kromosom Y. Jika sperma kromosom X bertemu dengan sel telur, maka akan menghasilkan calon bayi berjenis kelamin perempuan. Demikian juga sebaliknya, sel sperma dengan kromosom Y yang bertemu dengan sel telur akan menghasilkan calon bayi laki-laki. Sel sperma dengan kromosom X memiliki kemampuan berenang lebih lambat, namun lebih tahan asam. Sebaliknya, sel sperma dengan kromosom Y memiliki karakteristrik berenang lebih cepat, namun tidak tahan asam. Pada prinsipnya, kondisi alami lendir vagina bersifat asam. Kondisi ini membuat sel sperma dengan kromosom Y menjadi lebih mudah mati. Faktor berikutnya yang diyakini dapat berperan menentukan jenis kelamin calon bayi adalah banyaknya lendir vagina saat hubungan suami istri. Sebelum menjelaskan lebih jauh, ada baiknya kita telusuri terlebih dahulu apa yang menjadi faktor penentu jenis kelamin pria dan wanita pada calon bayi. Jadi, jika kita berhasil mengkondisikan lendir vagina menjadi lebih basah, maka hasil pembuahan yang dapat adalah besar kemungkinan menjadi bayi laki-laki. Sebaliknya, jika sperma berada dalam lendir vagina yang lebih asam, maka besar kemungkinan calon bayi yang dihasilkan berjenis kelamin perempuan. Maka, diperlukan kerjasama yang baik antara ibu dan ayah untuk menentukan posisi hubungan suami istri mana yang lebih mudah menghasilkan lendir vagina sebelum proses ejakulasi terjadi. Terakhir, faktor yang menentukan jenis kelamin calon bayi adalah saat bertemunya sel telur dengan sel sperma atau disebut dengan saat pembuahan. Dan itulah beberapa faktor yang sering disebut-sebut sebagai faktor utama penentu jenis kelamin calon bayi. Meskipun demikian, seluruh informasi tersebut masih bersifat hipotesa dan teori, sehingga memerlukan serangkaian penelitian lebih lanjut untuk memastikannya. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba. Silahkan mencoba. Pesan ini dipersembahkan oleh Prenagen, ahlinya nutrisi kehamilan dan menyusui. Prenagen, ahlinya nutrisi kehamilan dan menyusui.